Intro Na'mo Tasa Bahagavato Arahatto Sama Sambuddhasa Na'mo Tasa Bahagavato Arahatto Sama Sambuddhasa Na'mo Tasa Bahagavato Arahatto Sama Sambuddhasa Pandhanang Capalang Cittang Turakang Tuni Warayang Ujung Karoti Medawi Usukaro Watte Janang Batin tersebut Sungguh sulit untuk dijaga sulit untuk dikendalikan selalu goyah dan tidak tetap seorang yang bijaksana meluruskan batin seperti seorang pembuat panah meluruskan anak panah tersebut bapak ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia selamat malam semuanya terbujilasang Buddha Namo Buddhaya Ya malam hari ini seperti yang telah disampaikan kita akan membahas salah satu topik yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua yaitu berkaitan dengan pikiran kita terutama bagaimana kita meluruskan pikiran kita yang dalam hal ini topik yang berhubungan dengan bagaimana kita meluruskan batin atau pikiran kita adalah Witaka Sandana Sutta salah satu sutta yang terdapat di dalam Majimanikaya yaitu sutta yang ke-20 Ya bapak ibu saudara-saudari sekalian kita sebagai umat Buddha tentunya paham kita semua tahu bahwasannya tujuan kita mempraktekan ajaran Sang Buddha tidak lain adalah untuk melenyapkan tukak penderitaan untuk supaya kita suatu saat nanti bisa terbebas dari tukak terbebas dari penderitaan terbebas dari lingkaran tumimba lahir dan kita pun juga tahu bahwa untuk bisa terbebas dari penderitaan secara utuh untuk bisa terbebas dari lingkaran tumimba lahir kita harus melenyapkan sebabnya yang mana tidak lain sebab mengapa kita terus mengalami tukak mengalami penderitaan adalah karena pikiran kita sendiri karena pikiran-pikiran negatif yang mencengkram yang menguasai batin kita maka kita menderita kalau kita melihat ke dalam batin kita pada akhirnya kita akan dihadapkan pemahaman bahwa yang selama ini mengganggu kebahagiaan kita yang selama ini yang membuat kita terus mengalami tukak penderitaan tidak lain adalah karena pikiran-pikiran negatif kita atau dengan kata lain adalah karena kotoran batin kita yang berakar pada tiga yaitu keserakahan kebencian dan juga kebodohan nah tiga akar pikiran demikian yang selama ini terus membuat kita mengalami duka menghadapi penderitaan yang selama ini terus membuat kita bertemimba lahir terus mengalami kelahiran dan kematian sehingga apapun yang diajarkan oleh apapun itu dari yang paling simple yang paling sederhana sampai yang paling halus yang paling mendalam itu semua bertujuan untuk bagaimana kita bisa melenyapkan kotoran batin walaupun harus sedikit demi sedikit walaupun harus bertahap nah kita diajarkan untuk melenyapkan kotoran batin karena ini yang menjadi jalan agar kita bisa terbebas dari duka dari penderitaan terkadang orang berpikir bahwa tujuan kita hidup sebagai manusia termasuk kita hidup sebagai seorang manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan memang bahkan sang Buddha mengatakan juga bahwa kita dalam mempraktikkan dhamma adalah untuk mendapatkan kebahagiaan tetapi ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan di sini adalah bukan dengan kita bersenang-senang bukan dengan kita memberikan apapun kenikmatan yang kita inginkan itulah kebahagiaan yang akan kita beroleh tetapi justru ketika sang Buddha mengatakan kepada kita semua kalau kita mencintai diri kita sendiri kalau kita menyayangi diri kita sendiri kalau kita ingin kita bahagia maka agar kita bahagia sebagai wujud kita mencintai diri kita adalah dengan cara melenyapkan kotoran batin dengan cara melenyapkan pikiran-pikiran negatif yang menjadi sebab menjadi sumber mengapa selama ini kita terus mengalami duka mengalami penderitaan nah sehingga sekali lagi ini bahwa seluruh ajaran sang Buddha dari yang paling simpel yang sederhana kalau kita misalnya berbicara tentang dana kemudahan sila meditasi semua diajarkan oleh guragung kita sang Buddha adalah demi untuk melenyapkan kotoran batin tetapi yang menjadi masalah adalah pikiran kita itu tidak mudah untuk kita kendalikan pikiran kita tidak mudah untuk kita bersihkan seperti yang tadi saya sampaikan saya mengutip dari salah satu Syair Dhammapada yang diberikan oleh guragung kita sang Buddha nah disana sang Buddha mengatakan bahwasannya pandanang capalang citang bahwa pikiran kita batin kita itu pandanang capala artinya terus berubah tidak mau tetap terus mengalami perubahan terus bergerak pandanang capalang dan karena batin kita itu terus bergerak tidak mau tetap tidak mau diam maka durakang itu ini warayang sulit untuk dijaga durakang itu raksa raksa itu artinya dijaga itu itu sulit sulit dijaga itu ini warayang sulit untuk dikendalikan tetapi seorang bijaksanawan berusaha berusaha untuk bagaimana mengendalikan pikiran bagaimana menjaga pikiran agar tidak terus bergerak agar mau diam seperti seorang pembuat panah yang meluruskan anak panahnya nah kita diminta diajak oleh kudagung kita sang Buddha untuk bagaimana kita mengarahkan batin kita bagaimana supaya batin kita itu tidak kesana kemari tidak berubah dalam artian batin kita ini akan diam akan terarah tidak terus bergetar tidak terus bergulap tidak terus goyah karena batin yang goyah yang terus bergetar yang tidak mau tetap itu sebenarnya adalah manifestasi dari kotoran batin itu sendiri jadi diberatkan bahwasanya pikiran kita itu seperti pada dasarnya batin atau pikiran kita itu seperti air yang berada di mangkok yang disitu diam disitu diam tetapi karena berbagai macam hal maka air yang tadinya diam yang bersih itu kemudian menjadi kotor menjadi bergerak maka ada satu perumpamaan bahwa batin kita itu seperti diumpamakan seperti yang tadinya itu jernih tadinya itu diam kemudian diwarnai nah berwarna atau batin yang air yang tadinya jernih tadinya diam yang bisa digunakan untuk bercermin dengan mudah kita melihat bayangan kita dalam dalam air yang begitu jernih yang diam eh kemudian bergulak karena misalnya direbus eh kemudian bergerak karena kena angin eh kemudian tertutup oleh tumbuh-tumbuhan atau kemudian tercampur oleh lumpur nah seperti lumpur tumbuhan air yang diwarnai yang membuat air bergerak itu adalah pikiran negatif itu adalah kotoran batin yang membuat seseorang menderita yang membuat kita semua menderita maka tujuan kita adalah bagaimana batin kita itu dibersihkan bagaimana batin kita itu dibuat tenang dibuat diam bagaimana batin kita seperti seorang pembuat panah itu diluruskan nah dalam hal ini bapak ibu saudara saudari sekalian vitaka santana suta kutbah yang diberikan oleh guragung kita sang Buddha yang bisa kita baca bisa kita temukan di dalam majiman nikah yaitu di suta ke-20 nah disana sang Buddha memberikan yaitu tips memberikan cara bagaimana supaya kita bisa meluruskan batin kita membersihkan batin kita dari kotoran-kotoran batin yang berakar dari keserakahan kebencian maupun kebodohan dari lubah dosa maupun muha nah dalam khutbah ini disana disebutkan canda dosa dan muha canda itu juga sinonim dengan lubah yaitu keserakahan dosa kebencian muha kebodohan nah dalam khutbah ini sang Buddha mengatakan bahwasannya bagi seseorang yang yang memang sedang secara intensif mengembangkan batinnya adicita anuyutta adicita anuyutta itu orang yang engage orang yang katakan terlibat di dalam adicita pengembangan batin yang tinggi atau dengan kata lain bagi orang yang engage selipat dalam meditasi nah ada lima hal lima cara atau dengan hal lain adalah ada lima nimita lima gambaran lima cara yang berisikan dengan lima cara yang bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran kotoran batin yang menguasai batin itu sendiri ada lima cara jadi kalau kita tentu kita sebagai umat Buddha karena tadi telah saya sampaikan bahwasannya sebagai umat Buddha kita mempunyai satu tujuan adalah untuk terbebas dari tuka penderitaan tetapi untuk bisa terbebas dari tuka kita harus berusaha sedikit demi sedikit melenyapkan sebab mengapa kita menderita mengapa kita terus dikuasai oleh duka yaitu kita harus melenyapkan kotoran batin pikiran-pikiran negatif yang menjadi sebab mengapa kita menderita nah sehingga kalau kita adalah umat Buddha maka mau tidak mau ya apa yang kita lakukan apa yang kita praktikan apa yang kita lakukan melalui ucapan berbuatan jasmane ataupun pikiran ya kita mengupayakan untuk mengarahkan apapun yang kita lakukan demi penyiapan kotoran batin nah itu yang disebut sebagai Adi Cita Anuyuta jadi itu yang disebut sebagai orang yang terlibat dalam pengembangan batin dalam meditasi maka meditasi tidak harus seperti misalnya duduk ya diam bersilah kemudian dikatakan sebagai meditasi ya memang itu salah satu ya bagian dari meditasi tetapi meditasi di sini pengembangan batin di sini adalah ya kapanpun dan apapun yang kita lakukan adalah demi untuk melenyapkan kotoran batin demi untuk mengembangkan hal-hal yang positif nah itu adalah meditasi nah dalam upaya kita pengembangan batin ini dalam upaya kita memperhatikan digital memperhatikan meditasi ya seringkali dan itu pasti akan kita hadapi berbagai macam pikirannya negatif itu pasti muncul karena sekali lagi bahwa batin kita itu seperti tadi candalang capalang batin kita itu selalu bergerak selalu goyah tidak mau tetap tidak mau diam nah sehingga batin kita itu mudah sekali diserang oleh kotoran batin mudah sekali diserang oleh keserakaan kebencian maupun kebodohan dan tentunya adalah anak cucu dari tiga akar kejahatan ini iri hati cemburu kemelekatan apsu keinginan arugansi kemarahan kebencian itu menyerang batin kita nah pada saat batin atau kotoran batin ini menyerang menguasai pikiran kita nah bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan batin atau tentunya bagi umat buddha yang memang mengupayakan mengarahkan batinnya dengan baik maka ketika batin dikuasai oleh pikiran pikiran negatif oleh kotoran kotoran batin yang berakar dari keserakahan kebencian dan kebodohan maka begitu batin dikuasai oleh pikiran demikian yang pertama yang mesti dilakukan adalah langsung mengubah objek pikiran artinya bagaimana pada saat batin kita dikuasai oleh misalnya keserakahan oleh lubah keserakahan oleh kemelekatan oleh keinginan untuk melekati keinginan untuk mendapatkan itu kotoran batin nah pada saat kita tahu kotoran batin yang berubah keserakahan itu menguasai batin kita sebenarnya pada saat itu objek dari batin kita adalah keserakahan objek dari batin kita tidak lain adalah aku salah dhamma atau fenomena yang sifatnya adalah buruk maka begitu ada aku salah dhamma begitu ada pikiran negatif demikian yang dalam hal ini adalah keserakahan maka pada saat itu langsung mengubah objek dengan ku salah dhamma mengubah objek dengan hal-hal yang positif hal-hal yang bertolak belakang berlawanan dengan aku salah dhamma dengan keserakahan dengan apa contohnya adalah begitu keserakahan muncul berkaitan dengan misalnya dengan jasmani kita ada memunculkan napsu ragawi memunculkan kamat canda napsu ragawi yang disitu berakar dari keserakahan begitu itu muncul nah anjuran sang pura adalah langsung mengganti objek batin kita dengan asubah atau dengan perenungan terhadap bahwa jasmani ini sesungguhnya menjijikan nah dengan kita mengganti objek demikian yang tadinya muncul keserakahan kemudian diganti dengan asubah pada waktu itu keserakahan lenyap pada waktu itu segera keserakahan itu hancur tidak ada seperti yang dialami oleh yaitu seorang banti bernama nagasamala jadi pada zaman sang buddha ada seorang banti bernama nagasamala bila ada seorang banti yang mempraktekan praktek meditasi asubah nah suatu wali ketika pada saat bila sedang melakukan perjalanan pulang dari binda patah ya berkeliling untuk mendapatkan makanan kemudian bertemu dengan sekelompok orang yang sudah menari bernyanyi bersama dengan seorang penari cantik penari cantik yang memiliki berbagai mengenakan berbagai macam hiasan nah tetapi begitu melihat penari cantik tersebut nah banti nagasamala melihatnya bukan sebagai kecantikan sementara semua orang melihat penari tersebut sebagai wanita yang cantik yang mereka dimakbukan oleh napsuragawi mereka nah begitu banti nagasamala melihat langsung mengubah objeknya dengan asubah melihat penari cantik tersebut yang melimbulkan napsuragawi dengan yaitu pernungan asubah sifat menjijikan dari jasmani diubah jadi batin yang tadinya terbau oleh napsuragawi diubah menjadi asubah bahkan pada waktu itu tidak hanya kotoran batin yang sifatnya napsuragawi itu lenyap bahkan semua kotoran batin itu lenyap sehingga di saat itu banti nagasamala melihat seorang penari di jalanan itu mencapai kesucian alahantam mencapai kesucian alahantam hanya melihat itu kenapa ya karena pada waktu itu mengubah batinnya cara berpikir batinnya berlawanan dengan kotoran batin atau misalnya ada sebuah contoh dalam kitab ulasan dalam kitab komentar ada seorang banti nah beliau itu masih muda kemudian terpikir untuk karena merasa bosan merasa tidak nyaman menjadi seorang banti kemudian terpikir untuk lepas jubah ya pikirannya pikiran berbagai macam pikiran buruk muncul yakinan untuk lepas jubah karena disebabkan karena adanya pikiran-pikiran negatif yang sedang bergolak sedang bergejolak menguasai pikirannya sehingga merasa tidak puas dengan kehidupannya dan ingin lepas jubah kemudian ia datang kepada gurunya dan memohon untuk untuk supaya bisa lepas jubah gurunya mengatakan silakan kalau mau lepas jubah dipersilahkan tetapi gurunya kemudian melanjutkan sebelum lepas jubah ada jubah tradisi bahwa seorang murid itu harus membuat kuti kepada gurunya nah jadi kamu buat kuti dulu nanti kalau sudah kutinya sudah selesai baru kemudian bisa lepas jubah nah kemudian bantai tersebut biku muda tersebut berpikir ya sudah kalau memang begitu syaratnya ya saya akan bikin kuti membuat kuti membangun kuti untuk gurunya nah kemudian ia membangun kuti sebenarnya pada setia membangun kuti sebenarnya pikiran-pikiran negatif juga sudah mulai hilang karena dengan kesibukan melakukan hal yang baik melakukan hal yang positif ya kotoran patin pun juga sebenarnya berkurang nah ia lanjutkan membangun kuti nah setelah jadi kemudian datang pada gurunya pantai kutinya sudah selesai saya bangun sekarang silahkan bantu untuk tinggal di sana dan saya lepas jubah nah tapi gurunya mengatakan ya ada tradisi bahwa siapapun yang membuat kuti yang membangun kuti ya dia sendiri dulu yang harus berdiam di sana harus menggunakan di sana barang satu malam nah kemudian si muridnya ini berpikir ya memang kalau begitu syaratnya ya saya akan bermalam di sana satu malam nah begitu pergi ke sana kuti yang ia bangun dia merasa bahagia ya merasa bangga wah saya sudah bisa membangun kuti yang indah yang enak yang nyaman untuk dipakai dan sebenarnya pada saatnya dia merasa merasa bahagia merasa yaitu senang dengan apa yang telah diperbuat kotoran patin sudah mulai meredam sudah mulai meredam nah sehingga karena kotoran patin meredam dia duduk bermeditasi mendapatkan kebahagiaan mendapatkan piti kegiuran nah dikatakan dalam kitab komentar tersebut kemudian diarahkan ke yaitu samata vipasana dan bahkan pada malam itu ia mencapai kesucian kesucian arahat dan apakah ketika mencapai kesucian arahat kemudian lepas supah ya tidak datang kepada gurunya berterima kasih kepada gurunya nah contoh seperti ini adalah bahwa ada kalanya ketika kotoran patin itu muncul yang menguasai pikiran kita kita harus mengubah mengubah kotoran batin objek batin yang negatif itu ke objek batin yang positif dari aku salah damak kemudian diubah kekusal damak atau misalnya kalau kita batin kita itu dikuasa oleh kebencian oleh yaitu kemarahan oleh dendam oleh jembur oleh iri hati atau hal-hal yang sifatnya adalah dosa cobalah ketika itu muncul kemudian mengubah batin yang yang tadinya itu negatif diubah menjadi positif diubah dengan apa dengan cinta kasih dengan meta dan sebenarnya kalau batin kita mampu kita membiasakan diri untuk mengubah pikiran yang buruk berkaitan dengan kebencian dengan kemarahan dengan iri hati dengan jemburu kemudian kita ubah dengan cinta kasih dan itu akan menjadi lenyap kotoran batin yang tadinya menguasai akan lenyap nah dalam mengubahnya tentu ya kita bisa melakukan bukan tidak hanya misalnya langsung diubah karena terkadang sulit bisa kita melakukan perenungan ya misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Bante Saributa misalnya kita renungkan nah Bante Saributa pernah mengatakan begini jadi pada saat kita itu melihat ada seseorang yang yang membenci kita mengucapkan kata-kata kasar kepada kita yang memperlakukan kita dengan tidak baik sebenarnya yang membuat kita itu kemudian membalas kebencian dengan kebencian itu karena kita itu melihat sisi negatif dari orang tersebut kita melihat sisi negatif orang tersebut maka memunculkan ketidaksukaan memunculkan kebencian memunculkan kemalahan tetapi kalau kita mampu melihat sisi positif dari orang tersebut kita mengarahkan batin kita ke arah yang positif yang ada pada orang tersebut ya sebenarnya kebencian lenyap kalau begitu batin kita itu berpikir positif terhadap orang tersebut ya kebencian itu lenyap nah bagaimana kita bisa berpikir positif berhubungan dengan orang yang mungkin melukai kita mencelakai kita merugikan kita ya kita cobalah Banti Serabuta mengatakan begini cobalah kita melihat barangkali pernah suatu kali orang tersebut melakukan hal yang baik apakah melalui ucapan atau melalui perbuatan jasmani barangkali kalau zaman sekarang kita mungkin ada teman kita yang mengucapkan kata-kata kasar kepada kita mengajak kita mencelak kita tetapi kita bisa merugikan mungkin dia pernah melakukan kebaikan walaupun sekali kepada kita mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang indah yang menyenangkan kepada kita kalaupun tidak dengan kita mungkin pernah melakukan atau mengucapkan kata-kata yang menyenangkan yang indah yang sesuai dengan dama kepada orang lain cobalah itu yang direnungkan itu yang dipikirkan itu diarahkan kita melihat sisi positif dari orang tersebut nah kalau kita mampu melihat sisi positif orang tersebut maka pikiran negatif yang tergantikan dengan pikiran yang positif ya pikiran negatif akan lenyap atau misalnya kalau kita tidak bisa melihat sisi positif dari ucapan dia cobalah kita melihat mungkin suatu saat suatu kali orang tersebut pernah melakukan perbuatan melalui jasmani yang baik mungkin kepada kita mungkin pernah memberi sesuatu kepada kita pernah menolong kita atau kalau tidak dengan kita mungkin pernah menolong orang lain pernah berdana kepada wihara pernah praktek sila pernah ikut meditasi pernah ikut pabaja nah cobalah itu yang direnungkan itu yang kita ingat nah kalau kita mampu mengingat hal yang baik kita mengganti pikiran kita yang buruk menjadi baik ya sebenarnya pikiran negatif akan lenyap maka kalau ada kebencian cobalah melihat sisi positif dari orang yang membuat kita membenci lantas bagaimana kalau misalnya kita mengingat ingat sedemikian rupa ucapan dia perbuatan kita kok tidak ada yang baik semuanya buruk semuanya itu merugikan tidak ada yang baik sama sekali nah bahkan Banti Sarabuta mengatakan bahwa walaupun demikian yang terjadi tetap kita harus tidak memunculkan dengan alasan apapun tidak memunculkan kebencian lah caranya bagaimana cobalah kita merenungkan seperti kita melihat seorang pengemis pada asal kita melihat seorang pengemis yang memang dia tidak 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 mempunyai kekuatan untuk bekerja dengan cara yang lain mungkin karena dia itu ya cripple atau cacat atau bagaimana kurang beruntung secara fisik kemudian memang harus mengemis apa yang kita pikirkan ya kita merasa kasian kita tidak memunculkan kebencian terhadap orang tersebut karena apa kasian melihat seorang pengemis yang hidup harus dengan mengemis nah demikian pula melihat orang yang melakukan berbagai macam kejahatan bahkan tidak ada satupun perbuatan ataupun ucapan yang baik semuanya buruk sebenarnya orang demikian adalah seorang seperti seorang pengemis yang sedang menderita pada saat ia melakukan keburukan dia menderita dan dia akan menderita lagi di alam kehidupan mendatang atau menderita dengan akibat dari apa yang ia perbuat artinya apakah layak apakah cocok apakah patut pada saat kita melihat seseorang yang sedang menderita kita malahan membencinya malahan kalau bisa kita merasa kasian merasa kasian bahwa terhadap orang tersebut karena orang tersebut sedang menderita dan orang tersebut sedang melakukan yang nantinya dampaknya buahnya akibatnya juga penderitaan nah dengan kita selalu berpikir positif mengganti pikiran negatif dengan positif ya itu akan membuat pikiran negatif itu lenyap nah tentunya harus kita ingat pula bahwasanya kotoran batin itu muncul kapan saja pada saat kita melihat mendengar membaui merasakan menggunakan lidah bersentuhan dengan jasmani pada saat kita berpikir kotoran batin itu bisa muncul maka dalam artian di sini adalah dalam pengembangan batin ini tidak hanya kita itu terpaku pada duduk meditasi artinya saya akan berusaha untuk meluruskan batin saya pada saat duduk meditasi tidak saya akan berusaha berpikir positif hanya ketika duduk meditasi tidak tetapi itu kapan saja jadi cara mengubah pikiran negatif ke positif itu harus dimunculkan harus dilakukan kapan saja dalam aktivitas apapun dalam pengalaman apapun melalui enam indera kita ketika kotoran batin menyertai aktivitas kita menguasai pikiran kita dalam aktivitas yang kita lakukan kapan saja kotoran batin muncul mengupayakan bagaimana kotoran batin yang menguasai batin kemudian diganti dengan pikiran yang positif nah itu yang pertama jadi kalau ada kotoran batin langsung kita ubah dengan pikiran yang positif jadi ketika ada akusaladama ada lubat tusamoha cobalah untuk mengubahnya dengan kusaladama nah kusaladama atau hal-hal yang positif yang bermanfaat itu tentu banyak macamnya apapun yang baik apapun yang bermanfaat apapun yang sesuai dengan dhamma itu bisa digunakan untuk mengubah akusaladama menjadi kusaladama itu yang pertama nah ternyata kalau sudah dengan cara yang pertama kok tidak bisa dengan cara kita itu mengubah perusahaan sedemikian rupa untuk mengubah pikiran yang negatif menjadi positif kok tidak bisa nah kemudian saya sudah menghancurkan cara yang kedua nah cara yang kedua adalah dengan kita merenungkan bahaya merenungkan bahaya kotoran batin pikiran negatif yang sedang muncul merenungkan bahaya keserakahan bahaya kebencian bahaya keboduhan merenungkan bahaya dari apapun pikiran-pikiran negatif yang muncul yang berakar dari lupa dosa maupun muha renungkan bahayanya ya tentu bahayanya adalah banyak sekali yang pertama adalah tentu pada saat kita batin kita dikuasa oleh kotoran batin pada saat itu kita itu menderita karena kebahagiaan itu hanya akan diperoleh betul-betul akan diperoleh itu ketika batin kita itu terbebas dari kotoran batin atau paling tidak pada saat itu absen dari kotoran batin walaupun tidak mematakan kotoran batin karena masih muncul lagi tetapi paling tidak kebahagiaan batin yang sesungguhnya adalah ketika batin kita itu positif ketika batin kita itu tidak dikuasai oleh kotoran batin maka walaupun seseorang berpikir dengan keserakahannya dengan kebenciannya dengan kebodohannya itu bahagia sesungguhnya itu adalah penderitaan ya memang kadang orang berpikir dengan keserakahan yang dikembangkan dia merasa bahagia dengan kebencian yang dikeluarkan dia merasa bahagia karena ada mengatakan begini bahwasannya ya kalau kita misalnya harus marah marah saja mungkin kalau malah kalau ditakang-takang itu menjadi menderita tetapi kalau kita keluarkan kita lampiaskan kita menjadi menjadi bahagia nah orang berpikir demikian tetapi sesungguhnya di dalam dama orang yang dikuasai kemarahan orang yang dikuasai keserakahan orang yang dikuasai kebodohan pada saat itu dikembangkan dilampiaskan pada saat itu sebenarnya penderitaan yang dialami tetapi seakan-akan itu adalah kebahagiaan justru kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketiga batin tidak dibebani oleh keserakahan kebencian maupun kebodohan nah oleh sebab itu renungkan bahwasannya apapun kotoran batin yang sedang muncul itu adalah penderitaan itu sendiri penderitaan sekarang para saat itu muncul dan itu akan memberikan penderitaan sebagai dampak di masa mendatang dan tentunya adalah dampak penderitaan dari loba dosamuha yang paling ya dalam ajaran buddha itu adalah paling 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 besar adalah karena keserakahan kebencian kebodohan inilah kita terus mengalami tumimba lahir kita terus mengalami kematian kelahiran kematian kelahiran yang mana di lingkaran tumimba lahir dalam perjalanan tumimba lahir ini kita harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan kita harus berhadapan dengan adalukadama kita harus berhadapan dengan delapan kondisi dunia kita tidak selamanya mengalami untung tidak selamanya mengalami nama baik tidak selamanya mengalami pujian tidak selamanya mengalami suka kerugian nama buruk celahan musibah kecelakaan akan harus kita alami selama kita bertimbah lahir dan itu semua disebabkan oleh apa disebabkan oleh kotoran batin dan di dalam lingkaran tumimba lahir ini sudah berapa banyak kita terus mengalami kesedihan rata tangis bahkan sang buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan kalau kita mengumpamakan seberapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan karena kita menangisi orang tua kita yang meninggal ibu kita yang meninggal ayah kita yang meninggal seberapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan dan belum mengatakan seandainya air yang ada di empat samudera itu dikumpulkan kemudian seberapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan ternyata air mata yang sudah kita keluarkan lebih banyak dari air yang ada di empat samudera jadi kita sudah mengalami banyak tugas penderitaan bahkan seandainya kita mau mengumpulkan darah yang kita keluar ketika kita terlahir sebagai seekor sapi kemudian disembelih darahnya keluar kemudian kita bandingkan dengan air yang ada di empat samudera nah dikatakan air yang ada di empat samudera itu jauh lebih banyak lagi artinya apa artinya kita sudah mengalami banyak duka penderitaan dan itu semua disebabkan oleh apa disebabkan oleh kotoran batin ini oleh pikiran negatif ini sehingga kalau kita merenungkan bahaya yang bisa muncul karena kotoran batin ya kalau itu diulang menjadi kokoh setiap kali kotoran batin muncul kita merenungkan bahaya dari kotoran batin ini ya pada waktu itu kotoran batin itu bisa lenyap tidak bisa bertahan karena ketakutan nah samudera memberikan sebuah perumpamaan bagaimana kita merenungkan bahaya dari kotoran batin itu seperti seorang wanita atau seorang pria seorang pemuda seorang pemuda atau pemudi yang dia menyukai menyukai katakan ketampanannya kecantikannya menyukai bajunya yang indah eh kemudian lehernya dikalungi dengan bangke anjing atau bangke ular atau bangke manusia apa yang terjadi wah begitu mencicikan disgusting mencicikan sementara dia itu menyukai kebersihan kerapian menyukai keindahan eh kemudian ada bangke anjing bangke ular bangke manusia dikalungkan ke lehernya oh mencicikan sekali nah demikian pula saham buda mengajurkan kepada kita untuk bagaimana kita melihat kotoran batin seperti bangke anjing seperti bangke ular seperti bangke manusia yang dikalungkan kita mencicikan artinya kita melihat bahaya dari kotoran batin kotornya kotoran batin nah tentu dalam hal ini ya kita harus membiasakan diri karena memang batin kita itu mudah sekali terbuah dengan kesenangan indera mudah sekali terbuah dengan lokamisa nah lokamisa itu artinya apa artinya ya umpan dunia keindahan dunia mudah sekali terbuah nah sehingga penungan terhadap bahaya dari kotoran batin bahaya dari lo batu samboha itu juga harus sering dilakukan nah sehingga kalau dengan kita dengan kita mengganti objek yang negatif ke objek yang positif kalau tidak bisa maka kita bisa melakukan berbagai macam perlungan perlungan tentang bahaya dari kotoran batin apapun bisa dilakukan asal itu perlungan tentang bahaya dari kotoran batin seperti yang terkadang saya mengatakan bahwa ada satu perumbangan yang indah sekali yang diberikan bahasanya kalau kita itu dikuasa oleh kebencian itu diumpamakan seperti seseorang yang sebenarnya dia itu sedang melempari melempari orang lain dengan besi panas besi panas atau bendengkan kotoran siapa yang terbakar terlebih dahulu siapa yang kotor terlebih dahulu ya dia sendiri artinya dia yang kotor terlebih dahulu dia yang terbakar terlebih dahulu artinya dia yang menderita terlebih dahulu maka tadi saya mengatakan ketika orang dikuasa kebencian keserakahan kebodohan sebenarnya pada waktu itu dia sedang menderita nah kalau kita melihat demikian oh ini penderitaan ini bukan kebahagiaan ini bahaya ini tidak baik ini tidak bermanfaat dan dampaknya buahnya akibatnya di masa mendatang juga adalah penderitaan nah dengan demikian ini juga bisa membawa kepada batin yang lebih tenang batin yang terbebas dari kotoran batin atau pikiran pikiran negatif nah tetapi kalau dengan cara ini kok tidak bisa nah sang buda juga memberikan cara lain yaitu dengan apa dengan asati amanasigara yaitu dengan tidak memperhatikan atau dengan tidak memberikan perhatian tidak memberikan attention jadi dengan kita sekarang terkadang kalau kita berbicara meditasi kan kita hendaknya kita harus memperhatikan objek yang sedang muncul ya memang sangat baik apapun objek yang muncul kita tahu kita tahu objek itu sudah muncul termasuk ketika kotoran batin sedang muncul wah kita tahu kotoran batin itu sudah muncul kita tahu kotoran batin sedang menguasai batin itu baik tetapi setelah mengetahui kotoran batin yang sedang muncul apakah hanya sekedar mengetahui tentunya tidak setelah mengetahui batin ini sedang dikuasai oleh kotoran batin oleh keselakahan kebencil maupun kebodohan maka harus ada upaya upaya bagaimana kotoran batin ini tidak berkembang upaya bagaimana kotoran batin ini tidak menguasai batin terus menerus nah upaya inilah yang kemudian dilakukan seperti yang tadi pertama kedua yang ketiga itu juga merupakan upaya yaitu dengan tidak memperhatikan tidak memberikan perhatian tidak memberikan atensi terhadap kotoran batin yang muncul itu juga upaya itu salah satu cara ini berbeda dengan orang yang masa bodoh nah berbeda jadi kalau misalnya batin kita dikuasai oleh kotoran batin kemudian kita karena kita bodoh karena kita tidak tidak peduli karena kita apatis bisa saja kemudian kita tidak memedulikan kotoran batin sudah muncul itu adalah karena kebodohan tetapi dalam hal ini itu bukan karena kebodohan dalam hal ini kita tidak memperhatikan tidak memberikan atensi asati amanah sikara karena kita tahu kita tahu bahwa memberikan perhatian atensi terhadap kotoran batin itu bisa saja malahan kotoran batin berkembang kalau kita tidak hati-hati nah seringkali ada kalanya dalam pengalaman meditasi bisa demikian ada kalanya kita itu ada berbagai macam bentuk pikiran yang muncul kita sudah menyadari kita sudah mencatat kita sudah mengetahui kotoran batin tersebut tetapi itu terus muncul 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 dan muncul dan tidak mau berhenti malahan kita semakin engage semakin terlibat malahan kita bercakap-cakap dengan kotoran batin tersebut kita tahu nah kalau hal itu terjadi salah satu caranya adalah lupakan jangan diberi perhatian jangan diberi atensi ada seorang guru meditasi yang pernah mengatakan kepada saya ketika batin kita dikuasai oleh kotoran batin pikiran yang bercakap-cakap kemudian kita sapa ya sudah silahkan anda bercakap-cakap saya sedang melakukan tugas saya sendiri ya sebenarnya ya itu semua adalah pikiran kita sendiri tetapi dengan kita mengatakan silahkan anda bercakap-cakap saya tak melakukan tugas saya sendiri memperhatikan objek meditasi nah pada akhirnya percakapan pikiran yang tidak mau berhenti seperti tidak ada endingnya itu lenyap karena tidak diberi atensi tidak diberi perhatian nah itu bisa lenyap nah itu semua dilakukan bukan karena apatis bukan karena ketidakpedulian ya karena justru mengetahui mengikuti pikiran yang sedang bercakap-cakap misalnya sebagai salah satu kotoran batin itu tidak akan pernah berakhir itu tidak akan pernah ada endingnya terus akan berjalan nah sehingga tidak memberikan atensi tidak memberikan perhatian juga salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul nah dari situ disebut asati amanah zikara nah itu yang ketiga cara yang ketiga yang mana oleh sang buddha diberikan sebuah perumpamaan jadi seperti seseorang yang melihat objek tertentu kemudian dia tidak tertarik dengan objek tersebut kemudian dia melihat melihat objek lain atau dia itu ya tidak tidak melihat objek tersebut begitu melihat langsung dia melihat objek lain nah seperti itu pada saat kita batin kita dikuasai oleh kotoran batin kita kemudian tidak memperhatikan tidak memberikan atensi karena kita tahu mau di kita mau terlibat di sana itu tidak akan pernah ada endingnya tidak pernah ada akhirnya sudah ah lupakan saja jangan beri perhatian begitu ada kotoran batin muncul ya sudah kita tahu itu kotoran batin diberi atensi juga tidak akan ada endingnya ya sudah langsung kembali kepada misalnya nafas keluar masuknya nafas pada saat kita bermeditasi atau kita bisa kembali kepada objek lain yang memang menjadi objek kita objek meditasi kita atau kita bisa melihat ke hal-hal yang lebih positif nah tidak memberikan atensi perhatian terhadap yaitu kotoran batin yang muncul nah itu yang ketiga tetapi ternyata dengan cara yang ketiga kok tidak bisa lantas apa yang mesti kita lakukan nah ada cara yang keempat nah cara yang keempat disini disebut vitakasantana itu yang menjadi menjadi yaitu khutbah menjadi namasutanya vitakasantana vitakasantana disini ada yang menerjemahkan seperti bante tanisaru santana itu hanya relaxing membuat relax membuat membuat relax pikiran-pikiran vitakasantana pikiran disini tentunya adalah pikiran negatif yang dimaksud jadi membuat batin menjadi relax terhadap pikiran-pikiran negatif tersebut tetapi santana sendiri sebenarnya kata ya tak-tai itu berdiri santu together artinya membuat membuat diam sebenarnya bagaimana batin yang tadinya berjalan-berjalan itu dibuat diam dibuat tenang jadi mendudukan menenangkan mendiamkan ya tentu dibuat relax yang tadinya batinnya batin yang dikuasai oleh kotoran batin itu membuat yang membuat perkeliaran membuat terus bergerak tidak mau diam tidak mau relax nah kemudian dibuat relax dibuat diam dibuat berdiri kokoh santana nah bagaimana ada sebuah perumpamaan perumpamannya adalah ketika seseorang sedang berjalan cepat kemudian dia merenung mengapa saya berjalan cepat ah lebih baik berjalan pelan kemudian dia berjalan pelan pada saat dia berjalan pelan kemudian dia merenung mengapa saya berjalan pelan bukankah lebih baik saya berdiri kemudian dia berdiri pada saat dia berdiri kemudian dia merenung mengapa saya berdiri bukankah lebih baik saya duduk nah kemudian dia duduk Pada saat dia duduk, kemudian dia menung Mengapa saya duduk? Bukankah lebih baik saya berbaring Kemudian dia berbaring Nah, bagaimana Jasmani kita yang tadinya itu bergerak Itu pelan-pelan dibawa kepada apa? Diam Yang tadinya bergerak pelan-pelan dibawa kepada Kondisi yang lebih tenang, 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 diam Nah, dalam hal ini adalah seperti Bagaimana kita mengelola batin kita Kotoran batin yang muncul Yang berakar pada loba, dosa muha Itu termanifestasi ke dalam Pikiran yang tidak mau diam Pikiran yang terus bergerak Pikiran yang tidak mau beristirahat Seperti tadi saya sampaikan Dan capalang, pandanang, capalang Pikiran terus bergerak Tidak mau diam Kuyah Unstable Itu adalah manifestasi dari pikiran negatif Dari pikiran-pikiran yang tidak baik Yang buruk Maka bagaimana kita itu mencoba Untuk membuat pikiran yang tadinya bergerak Yang tidak mau beristirahat Kemudian menjadi lebih diam Diam, diam, dan diam Nah, kalau tadi Cara yang ketiga adalah Menggunakan Astati Amanah Sikara Yaitu dengan tidak memperhatikan Astati Dari kata Sati dan A Sati artinya perhatian A tidak memberikan perhatian Amanah Sikara Amanah Sikara Attention Atau Atensi memberikan Atensi Tapi disini tidak memberikan atensi Artinya Lupakan saja Nah, cara yang keempat ini Sudah apa? Dilihat Kita mendekatkan Batin kita Dengan objek Pikiran negatif Yang sedang muncul Tetapi dengan Dengan apa? Detachment Dengan apa? Dengan tidak melekati Dengan melihatnya Seperti itu adalah Itu adalah sesuatu yang berada di luar kita Artinya pada saat kita melihat Pikiran negatif Kita melihat Relax Melihat dengan relax Kalau kita melihat secara dekat Dengan relax Maka lama-kelamaan Pikiran yang bergerak itu akan menjadi semakin relax 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 Dan kemudian menjadi tenang Nah, itu disebut Vitaka Santana Ya, Vitaka Santana Menenangkan Mendiamkan Membuat relax Vitaka Dengan apa? Dengan cara Melihat Lebih dekat Tetapi dengan Detach Dengan tidak melekat Nah, jadi dengan kita tidak melekat Ya, itu akan menjadi apa? Lebih Tenang 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 Dan tenang Nah, kalau tadi itu melupakan Ini Melihat secara dekat Tetapi dengan tidak Melekatinya Ya, jadi seperti Kalau di dalam Meditasi Pasana Ada istilah Passive Awareness Kesadaran Pasif Atau Kesadaran Murni Kesadaran Pasif Atau kadang-kadang Ada yang mengatakan Beberapa guru meditasi Mengatakan Itu Bear attention Yaitu perhatian yang telanjang Perhatian yang murni Artinya hanya sekedar Sekedar tahu saja Sekedar mengetahui Begitu Begitu diketahui Ada objek yang diketahui Dan kita tidak melakukan Apa-apa di sana Kita pasif Tapi pasif di sini Tentunya bukan pasif Karena apatis Karena tidak peduli Pasif karena kebijaksanaan Ya kan Karena kita tahu Bahwa kalau kita itu Engage di situ Terlibat di situ Ya ada Keserakahan Kalau kita menolak Ada kebencian Maka sekedar melihat Nah kalau kita hanya Sekedar melihat Nanti lama-kelamaan Keturan batin itu Akan sepenuhnya apa Dari yang muncul Kemudian menjadi Redam-redam dan redam Batin menjadi lebih Relax 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 Dan relax Nah itu yang disebut Vitakasandana Jadi Ada semacam Batin Atau kesadaran Perhatian yang pasif Membuat batin menjadi Relax 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 Dan relax Nah itu juga Cara Yang bisa kita Lakukan Dalam mengelola Pikiran kita Agar kotoran batin Tidak berkembang Nah tetapi Dengan Cara yang keempat Misalnya kok tidak bisa Wah kuat sekali Kotoran batin ini Nah sehingga Cara yang kelima juga Diberikan oleh Kudakung kita Sang Buddha Nah cara yang kelima Ini agak Kalau tadi kan Membuat relax Membuat kita menjadi Relax 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 Dan relax Nah cara yang kelima Justru Kita itu Ya membuat Ada semacam Usaha yang lebih kuat Nah usaha yang lebih kuat itu Ya itu Ada 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 korelasinya Dengan fisik Yang mana disini Sang Buddha Memberikan Cara Dimana Kalau kotoran batin itu Muncul Menguasai batin kita Maka kita bisa Yaitu Membuat Kita Ya katakan Cleansing Cleansing Gigi kita Jadi gigi kita itu Ditekankan Satu sama lain Ya seperti Seperti Ya menekan Gigi atas Dengan bawah Nah kemudian Lidah kita itu Ditekankan Kuat-kuat Di langit-langit mulut Nah dengan cara demikian Kemudian Pikiran Yang negatif Kemudian Dispress Ditekan Dengan pikiran lain Dengan cara demikian Kotoran batin juga bisa lenyap Ya sebenarnya Simpelnya begini Simpel yang terkadang Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Tidak Tidak pernah terpikir Misalnya kita Datang ke biara Nah kemudian Karena kita merasa Relax Merasa tenang Eh ngantuk muncul Ngantuk muncul Kita mau menguap Tetapi karena kita tahu Kalau kita menguap Apalagi sambil bersuara Kan nanti Nanti akan dilihat yang lain Akan diketawa yang lain Kemudian kita apa? Seperti apa? Menggigit Yaitu gigi kita itu Digikit Gigi atas dengan gigi bawah Digikit Jadi kita seperti menahan Menahan agar Kita tidak menguap Menahan agar Kita tidak Ngantuk Nah itu sebenarnya Tanpa disadari Adalah Bahwa kita itu Sudah mengupayakan Koturan batin Yang berkaitan dengan Tinamida itu lenyap Dengan cara demikian Nah cara demikian pun Juga bisa digunakan Untuk Melenyapkan koturan-koturan Batin lainnya Tetapi Kalau yang awalnya Tidak pernah kita sadari Kita tidak 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 Memberikan Kesengajaan Disitu Nah sekarang Itu adalah Dengan kesengajaan Bagaimana ketika Koturan batin muncul Dengan berbagai macam Sarapot Tidak bisa Yaitu dengan cara demikian Ya kita Menekan Koturan batin Dengan batin kita Sementara Ya Kiki atas Dengan kiki bawah Kita tekan Satu sama lain Lidah Ditekankan Di langit-langit Mulut dengan kuat Nah dengan demikian Juga dikatakan Koturan batin Itu bisa Lenyap Nah Bapak ibu saudara Sudah sekalian Kalau kita Memperhatikan Sang Buddha ini Dengan berbagai Macam cara Memberikan Yaitu Cara Bagaimana Kita itu Melenyapkan Koturan batin Nah sehingga Dalam kita Bermeditasi Sekalibun Terkadang kita Sering mendapatkan Penjelasan Pokoknya Kalau kita Meditasi Menggunakan Objek luar masuknya Nafas Pokoknya Ada koturan Batin Apapun Kita kembali pada Nafas Tidak usah Berduli yang lain Ya memang Itu salah satu Cara Tetapi Apakah cara itu Adalah satu-satunya Tidak Itu salah satu Cara Tetapi Bukan Satu-satunya Nah Lima Cara Ini Bisa Dikunakan Bahkan Dalam kita Misalnya Duduk Bermeditasi Ketika Koturan batin Muncul Lima Cara ini Bisa Dikunakan Berasal kita Duduk Bermeditasi Koturan batin Muncul Ya kita Bisa Langsung Mengganti Objek Artinya Dengan 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 Keturan batin Kemudian Kita Ganti Kepada Langsung Kepada Nafas Luar Masuknya Nafas Itu Mengganti Objek Yang Lebih Positif Kusal Adama Bisa Tetapi Kalau Dengan Kita Memperhatikan Nafas Jadi Setiap Kali Koturan batin Muncul Kita Kembali Kepada Nafas Koturan batin Muncul Kembali Kepada Nafas Lagi Tapi Kok Ini Koturan Batin Kok Nafas Yaitu Seperti Cara Yang Kedua Dengan Merenungan Merenungan Bahaya Dari Koturan Batin Yang Muncul Atau Bisa Menggunakan Cara Lain Bisa Itu Dengan Cara Tidak Memperhatikan Koturan Batin Yang Muncul Tersebut Atau Dengan Cara Lain Bisa Memperhatikan Tetapi Tidak Melekatinya Sampai Tulunyap Sampai Batin Menjadi Tenang Menjadi Relax Dengan Cara Lain Juga Gigi Atas Dengan Gigi Bawah Dengan Kuat Kuat Lidah Ditekan Di Langi Meluk Dengan Kuat Kita Menekan Koturan Batin Dengan Batin Kita Juga Bisa Sehingga Apapun Caranya Bisa Kita Gunakan Di Dalam Kita Bermeditasi Makanya Kalau Kita Memperhatikan Yaitu Kutbah Kutbah Sang Buddha Seperti Misalnya Yaitu Ketika Sang Buddha Berbicara Tentang Jana Di Di sana Dikatakan Sebelum Mencapai Jana Seseorang Harus Melenyapkan Panjani Warana Melenyapkan Lima Rintangan Batin Itu Sesuatu Yang Memang Diharuskan Sebagai Syarat Utama Untuk Mencapai Jana Adalah Lima Rintangan Batin Harus Dilenyapkan Nah Dalam Penjelasan Untuk Melenyapkan Lima Rintangan Batin Sebelum Mencapai Jana Sebenarnya Untuk Melenyapkannya Juga Bisa Dengan Cara Berbeda Beda Kamat Canda Ketika Muncul Kamat Canda Atau Rintangan Batin Yang Pertama Berkaitan Dengan Nafs Suragawi Nah Pada Waktu Itu Muncul Asubah Nah Kemudian Pada Saat Muncul Kebencian Maka Disitu Muncul Cinta Kasih Muncul Kasih Sayang Pada Saat Muncul Tinamida Muncul Kemalasan Muncul Yaitu Rasa Ngantuk Disitu Munculkan Semangat Nah Misalnya Muncul Batin Gelisah Batin Dibuat Kekhawatiran Dibuat Batin Menjadi Tenang Ketika Muncul Keraguan Maka Harus Mempelajari Dhamah Harus Mengerti Mana yang Baik Mana yang Burung Supaya Keraguan Muncul Samudah Tidak Berbicara Tentang Nafas Tidak Berbicara Oh Harus Kembali Kepada Nafas Tidak Berbicara Walaupun Kalau Kembali Kepada Nafas Juga Baik Tetapi Tidak Harus Demikian Nah Sehingga Yang Terpenting Adalah Dalam Pengembangan Batin Ini Kapanpun Kotoran Batin Itu Muncul Cobalah Untuk Dilenyapan Dengan Apapun Yang Bisa Dilakukan Yang Mana Dalam Vitaka Santana Sutta Ini Lima Cara Yang Tadi Telah Disebutkan Telah Dijelaskan Itu Bisa Digunakan Salah Satu Cara Diantara Lima Cara Ini Bisa Digunakan Untuk Menyiapkan Kapanpun Kotoran Batin Yang Sedang Muncul Apakah Pada Saat Kita Melihat Kotoran Batin Muncul Pada Saat Kita Mendengar Kotoran Batin Muncul Pada Saat Kita Membau Pada Saat Kita Merasakan Persentuhan Kotoran Batin Muncul Lima Cara Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Melenyapkannya Nah Dengan Demikian Dalam Kotbah Tersebut Sang Buddha Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Melakukan Demikian Adalah Orang Yang Nantinya Terampil Terampil Di Dalam Mengelola Pikiran Tentunya Orang Yang Terampil Dalam Mengarahkan Pikiran Seperti Seperti Seorang Pembuat Panah Yang Terampil Dalam Mengarahkan Atau Meluruskan Anak Panah Nah Demikian Bapak Ibu Saudara Sudah Di Sekalian Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Sempatan Malam Hari Ini Berkaitan Dengan Mengarahkan Batin Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Sang Buddha Yaitu Vitaka Sandanasutta Semoga Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bisa Dipahmi Semoga Kita Semua Maju Dalam Dama Sabisata Bawandu Subitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Sadu 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 Terima Kasih Bante Atas Penjelasan Materinya Dan Kita Sekarang Kita Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Saya Ulangi Lagi Kepada Rekan Sedama Pertanyaan Dapat Disampaikan Secara Langsung Dapat Resen Sebelum Bertanya Atau Dapat Disampaikan Lisan Melalui Chatroom Yang Tersedia Baik Dan Ini Sudah Pertanyaan Pertama Bante Dari Ibu Kartini Malam Bante Nama Budaya Ada Pertanyaan Ada Dua Pertanyaan Bante Satu Adakah Cara Instan Untuk Perumat Tangga Dalam Melanyapkan Kekotoran Batin Kemudian Yang Kedua Kekuatan Parita Atau Dalam Hal Ini Rajin Membaca Parita Apakah Bisa Membantu Dalam Melanyapkan Kekotoran Batin Terima Kasih Bante Ya Ya tentu Semua Damai Yang Dibabatkan Sang Buddha Itu Adalah Cara Instan Yang Paling Instan Dibandingkan Dengan Cara Sera Lainya Dalam Upaya Melanyapkan Kekotoran Batin Itu Semua Adalah Cara Instan Tetapi Tentu Yang Menjadi Masalah Adalah Ya Apapun Cara Diberikan Oleh Sang Buddha Akan Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Yang Katakan Besar Atau Dikatakan Sebagai Senjata Yang Tajam Itu Kalau Kemudian Diasah Terus Kalau Diasah Artinya Misalnya Apa Misalnya Ya Sekarang Kita Berbicara Tentang Pernungan Berbagai Macam Pernungan Ada Tentang Pernungan Tentang Anicah Ketidak Kekalan Pernungan Tentang Adinawa Bahaya Atau Duka Di Dalam Segala Fenomena Pernungan Tentang Anata Nanself Atau Katakan Badiri Itu Semua Adalah Senjata Yang Bisa Digunakan Untuk Menyiapkan Kapanpun Kotoran Batin Itu Muncul Nah Tetapi Senjata Itu Akan Menjadi Tajam Dan Semakin Tajam Seiring Dengan Ya Kita Menggunakannya Asahnya Nah Kalau Misalnya Bukhati Mempunyai Satu Senjata Pemahaman Dhamma Pemahaman Dhamma Yang Sudah Dipahami Walaupun Itu Itu Mungkin Simple Itu Mungkin Sederhana Tetapi Kalau Itu Dilakukan Lagi Dan Terasah Menjadi Tajam Itu Bisa Menjadi Senjata Yang Yang Kapanpun Itu Mau Digunakan Itu Bisa Digunakan Ya Bahkan Seperti Misalnya Kita Mempunyai Satu Perenungan Misalnya Itu Simple Sekali Jangan Berbuat Cahat Tambah Kebajikan Bersihkan Batin Dari Kotoran Nah Kalau Itu Menjadi Direnungkan Lagi Dan Lagi Kemudian Kita Melakukan Di Situ Jadi Kapanpun Kejahatan Muncul Stop Kapanpun Kembaikan Itu Muncul Lakukan Lanjutkan Terus Dilakukan Menjadi Senjata Menjadi Keterampilan Menjadi Kusala Nah Kalau Sudah Menjadi Kusala Menjadi Keterampilan Menjadi Habit Nah Itu Menjadi Senjata Yang Kuat Seperti Senjata Yang Sudah Tajam Nah Sehingga Disini Tergantung Apapun Yang Diberikan Samudah Itu Adalah Senjata Tetapi Akan Menjadi Tajam Akan Menjadi Tumpul Tergantung Pada Kita Kalau Tidak Pernah Digunakan Yang Tumpul Semakin Tumpul Tapi Kalau Digunakan Itu Menjadi Tajam Semakin Tajam Dan Itu Bisa Digunakan Kapan Pun Nah Oleh Karena Itu Ya Sebenarnya Ya Kalau Kita Mengatakan Apa Ada Cara Yang Instan Semua Cara Bisa Menjadi Cara Instan Semua Dama Maksudnya Semua Dama Bisa Menjadi Cara Instan Tetapi Kemudian Akan Menjadi Semakin Tajam Dan Tajam Ya Kekuatannya Akan Terasa Sekali Kalau Itu Memang Diberkokoh Digunakan Lagi Dan Lagi Ya Itu Yang Harus Kita Lakukan Nah Kemudian Yang Kedua Apakah Dengan Membacakan Parita Itu Bisa Menyiapkan Kuturan Matin Ya Bisa Juga Tetapi Tentu Apalagi Kalau Parita Tersebut Itu Dimengerti Maknanya Diresapi Maknanya Karena Sebenarnya Parita Yang Diajarkan Oleh Sang Buddha Bahkan Parita Parita Yang Muncul Belakangan Jadi Kalau Kita Berbicara Sang Buddha Damangala Sutta Ratana Sutta Karanemita Sutta Dajaka Parita Kanda Parita Itu Semua Dari Sang Buddha Dan Kebanyakan Dari Sang Buddha Ada Parita Yang Itu Sebenarnya Belakangan Jadi Disusun Belakangan Misalnya Sumanggalagata Itu Adalah Dari Belakangan Tetapi Apapun Parita Yang Kita Baca Itu Bukan Sekedar Wacana Tetapi Adalah Ada Artinya Nah Kalau Artinya Itu Diresapi Dimaknai Wah Itu Menjadi Senjata Yang Kuat Sekali Untuk Untuk Melenyapkan Koturan Batin Misalnya Kita Berbicara Tentang Karanemita Sutta Nah Di sana Ada Berbagai Macam Kualitas Yang Mesti Kita Kembangkan Bagi Orang Orang Yang Terampil Dalam Hal Yang Baik Dalam Hal Yang Bermanfaat Itu Mengembangkan Hal-hal Ini Menjadi Rendah Hati Tidak Sombong Di sana Disebutkan Suwaco Casa Mudu Anak Dimani Satu Baris Saja Suwaco Kita Menjadi Orang Yang Obedien Menjadi Orang Yang Patuk Kita Menjadi Orang Yang Lemah Lembut Mudu Kita Menjadi Orang Yang Tidak Sombong Anak Dimani Itu Saja Kalau Kita Membaca Dan Diresapi Kita Diingatkan Untuk Untuk Menjadi Orang Baik Wah Tentu Koturan Batin Itu Bisa Kalau Misalnya Seandainya Tidak Memahami Artinya Pun Kalau Kita Percaya Bahwa Parita Itu Ada Hal Yang Baik Pada Waktu Pekiran Kita Sebenarnya Positif Koturan Batin Tidak Ada Nah Sehingga Disini Tentu Kalau Parita Itu Diucapkan Kemudian Diresapi Artinya Kemudian Diimplementasikan Ke Dalam Kehidupan Kita Baik Ucapan Jasmani Dan Sesuai Dengan Parita Yang Diucapkan Maknanya Kita Praktikan Yaitu Membawa Kepada Yaitu Lenyapnya Koturan Batin Nah Bukankah Karani Metasuta Itu Sebenarnya Yang Diberikan 500 Biku Nah Dengan Pernungan Itu Dengan Memperhatikan Karani Metasuta Mereka Pada Mencapai Ketujian Arahat Artinya Bisa Mencapai Pelenyapan Koturan Batin Secara Total Nah Sehingga Tentu Disini Bisa Asalkan Ya Dimaknai Direcapi Dan Dipraktikan Dalam Kehidupan Seharian Parita Tersebut Ya Saya Akhirnya Demikian Terima kasih Baik Bante Terima kasih Kemudian Ada Lagi Pertanyaan Dari Yulian Wijaya Selamat Malam Bante Bagaimana Cara Membedakan Antara Pamoja Dengan Pasadi Dalam Meditasi Terima Kasih Bante Sebenarnya Pamoja Dan Pasadi Itu Pamoja Lebih kepada Kegiuran Pamoja Lebih kepada Kegiuran Pamoja Dari kata Pamudita Pamudita Semacam Kebahagiaan Jadi Biasanya Akan Muncul Kebahagiaan Dulu Kegiuran Dulu Seperti Piti Kemudian Baru Muncul Pasadi Ketenangan Jadi Orang Yang Batinnya Tergiur Orang Batinnya Bahagia Kemudian Juga Akan Menjadi Tenang Pasadi Lebih kepada Dampak Dari Pamoja Pamoja Kemudian Pasadi Sehingga Disini Pamoja Lebih kepada Kegiuran Kegiuran Batin Yang Tergiur Tapi Tidak Hanya Batin Bahkan Jasmani Juga Tergiur Diresapi Oleh Biti Oleh Pamoja Kemudian Batin Dan Jasmani Pun Juga Menjadi Lebih Tenang Nah Itu Dampak Dari Pamoja Adalah Pasadi Begitu Ya Baik Bante Kemudian Saya ingin Pertanyaan Bante Ada dua Pertanyaan Terkait Dengan Pamoja Dan Pasadi Tadi Apakah Pamoja Dan Pasadi Itu Dapat Dirasakan Ketika Tidak Sedang Meditasi Bante Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Bante Menyampaikan Semua Dhamma Itu Adalah Cara Yang Praktis Berarti Saya Menangkapnya Untuk Pencerahan Berarti Tidak Harus Meditasi Saja Bante Bante Pengembangan Batin Juga Tidak Hanya Meditasi Pernungan Pun Termasuk Pengembangan Batin Apakah Dengan Pernungan Saja Itu Bisa Pencerahan Bante Demikian Bante Dua Pertanyaan Terima Kasih Ya Begini Ini Harus Kita Luluskan Bersama Sama Bahasanya Yang Disebut Meditasi Budis Apa Justru Meditasi Budis Disebut Cita Bawana Pengembangan Batin Istilah Meditasi Kan Sebenarnya Mengambil Dari Inggris Meditation Kemudian Menjadi Meditasi Jadi Media And Station Jadi Bagaimana Kita Mengambil Media Agar Batin Menjadi Station Menjadi Berhenti Tenang Itu adalah Meditasi Tetapi Justru Dalam Ajaran Budaya Itu Lebih Kepada Cita Bawana Oke Kita Menggunakan Istilah Meditasi Untuk Komunikasi Tetapi Sebenarnya Yang Dianjur Yang Digunakan Oleh Sang Buddha Adalah Cita Bawana Atau Di Dalam Kutbah Witaka Sandana Sutta Ini Adalah Adhichita Anuyutta Inggris Dalam Pengembangan Batin Adhichita Atau Batin Yang Lebih Tinggi Nah Sehingga Disini Cita Bawana Atau Pengembangan Batin Tidak Hanya Melulu Kepada Duduk Meditasi Nah Ini Yang Yang Mesti Diluruskan Karena Selama Ini Jika Duduk Bermeditasi Bercirah Marah Terpejam Godam Melihat Kedalam Batin Baru Meditasi Memang Itu Bagian Dari Meditasi Tetapi Meditasi Dalam Bersitu Adalah Bagaimana Kita Merespon Objek Objek Yang Muncul Dari Enam Indra Kita Dengan Kebijaksanaan Bagaimana Kita Mengupayakan Pikiran Negatif Itu Lenyap Pikiran Positif Itu Berkembang Dalam Semua Aktivitas Yang Kita Lakukan Itu Meditasi Itu Cita Bawana Jadi Tidak Hanya Pada Mata Terbejam Pada Mata Melihat Pada Kita Mendengar Pada Kita Membau Pada Kita Merasakan Pada Kita Melakukan Apapun Aktivitas Kalau Pada Waktu Itu Pikiran Negatif Yang Muncul Kita Upayakan Untuk Dilenyapkan Pikiran Baik Yang Muncul Kita Upayakan Untuk Dikembangkan Itulah Meditasi Itulah Cita Itulah Adi Cita Anuyuta Nah Sehingga Ketika Mengatakan Apakah Pasati Dan Pamuja Pamuja Dan Pasati Ini Tidak Harus Muncul Dalam Meditasi Maaf Ini Serus Mau Habis Baturinya Ya Baik Kita Percepat Pasani Nomor I Hai Im ya maaf ini mau habis makanya saya itu dulu ya supaya tidak jadi apakah pamoja dan pasadi ini bisa muncul dalam kondisi kita tidak bermeditasi harus bermeditasi sejauh pamoja dan pasadi yang dikatakan oleh gurakung kita sang buddha sebagai hasil dari pelenyapan paling tidak peredaman kotoran batin maka harus muncul pada seseorang yang bermeditasi hanya saja apakah meditasnya harus juduk tidak saat berjalan saat berdiri saat kita melihat saat kita mendengar itu bisa muncul pamoja pasadi bisa muncul makanya kalau kita berbicara tentang misalnya apa kan ada dua ada dua feeling ada dua perasaan yaitu adalah samisa dan niramisa niramisa ini yang berkaitan dengan pamoja dan pasadi niramisa adalah adalah perasaan bahagia yang bukan dunia nah disini artinya begini pada saat kita melihat objek misalnya sebagai contoh melihat objek yang indah muncul rasa senang itu artinya adalah perasaan senang yang berkaitan dengan duniawi kotoran batin tetapi kemudian ada perenungan wah yang indah ini pun juga tidak kekal yang tidak kekal tidak patut untuk dilekati ketika kemerkatan muncul ada duka penderitaan nah pada saat muncul perenungan demikian sembalik kita melihat ada perasaan bahagia yang lain itu disebut niramisa sugawidana itu ada pamoja ada pasadi di situ dan itu juga bagian dari meditasi bagian dari cita bawana makanya kalau kita melihat yaitu dalam mahasatipata nasuta nah disana cita bawana pengembangan batin meditasi tidak hanya melulu duduk bermeditasi tetapi berjalan berbaring berdiri atau kita melakukan apapun aktivitas bahkan ketika kita berbicara sekalipun diam bahasite tunhibahwe sampajana karyoti bahkan pada saat kita berbicara kita diam selama di situ ada sampajana ada kebijaksanaan maka di situ juga bagian dari meditasi bagian dari cita bawana dan pada waktu itu terjadi bisa saja yaitu pamoja pasadi itu muncul nah sehingga di sini yaitu adalah tidak harus yaitu misalnya meditasi tidak harus duduk tetapi apakah pamoja pasadi itu harus muncul pada saat orang bermeditasi harus tetapi meditasnya tidak harus duduk meditasi yang pertama yang kedua tadi bagaimana tadi bantai menyampaikan semua dhamma itu adalah jalan pintas itu lah betul jadi semua dhamma karena apa yang diajarkan sang budaya itu tidak lain adalah ya bagaimana kita menghindari kejahatan kita melakukan kebajikan dan pada akhirnya bagaimana kita itu adalah membersihkan batin kita dan kalau kita perhatikan semua ajaran sang budaya itu dari yang paling simple sampai yang paling mendalam adalah apa bagaimana kita melepasan kemelakatan ya makanya sang budaya mengatakan bahwasannya siat tapi mahasamutu ikkarasuk lonarasuk ewa mewa imas ming dhamma winaya ikkarasuk himutirasuk jadi seperti halnya sang budaya yang luas memiliki satu rasa yaitu rasa asin rasa garam demikian pula dalam dhamma winaya ini hanya ada satu rasa rasa pembebasan jadi artinya semua dhamma yang diajarkan sang budaya selama 45 tahun apa itu tentang berdana praktek silat tentang meditasi mempunyai satu rasa yaitu rasa pembebasan kenapa rasanya adalah pembebasan karena dhamma yang diajarkan sang budaya kesemuanya itu berkaitan dengan bagaimana kita melepas melepas dan melepas tidak melekati memang dalam tahapannya adalah bertahap jadi tidak langsung ujuk-ujuk dengan tiba-tiba langsung tidak melepaskan semuanya ada tahapannya ya paling tidak kalau berdana kita melepaskan yaitu yang paling kasar apa yang kita anggap berharga harta kita dan sebagainya kemudian praktek silat kita melepaskan yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kan pelepasan juga praktek meditasi kita melepaskan dari yang paling kasar juga pikiran negatif yang paling kasar sampai yang paling halus nah sehingga pada akhirnya adalah apapun yang diajarkan sang budaya adalah pengembangan batin praktek berdana itu bukan sekedar melepas dalam artian yang tampak oleh fisik oleh mata kita tetapi adalah melatih batin kita maka berdana saja sang budaya mengatakan kalau motifnya adalah cita langkara cita parikara memperindah mempercantik batin berdana demikian bisa membawa seseorang untuk mencapai kesucian anagami ini sang budaya sendiri mengatakan dalam salah satu khutbah perdana dengan tujuan untuk mempercantik memperindah batin artinya apa perdana itu sendiri juga bagian dari meditasi kenapa ya selama seseorang tahu tujuan dari perdana yaitu adalah untuk melepaskan kuturan batin untuk melepaskan kekikiran keserakahan gemblekatan melepaskan loba melepaskan dosa karena orang perdana atas dasar cinta kasih kasih sayang dosa kebencian juga lenyap perdana karena pengetahuan kebijaksanaan moha juga lenyap itu juga bagian dari cita bawana bagian dari meditasi dan itu disebut oleh samruz sebagai cita langkara cita parikara memperindah mempercantik batin yang membawa kepada bahkan kesucian anagami maka sesuatu yang simple sekalipun itu juga bagian dari cita bawana asal diketahui dengan baik ya demikian ya baik terima kasih bante baik kemudian pertanyaan keempat ini ada yang resen kepada saudari Fiona dipersilakan silakan selamat malam bante saya dari pasuruan ya silakan saya mau bertanya bagaimana dalam contoh untuk cara keempat yaitu membuat batin jadi relax misalnya saat pemilik melakatan terhadap diri atau jasmani serta terhadap orang yang memuji kita bante ya ya tentu disini yang kita lihat adalah bukan orang lainnya yang kita lihat adalah batin kita sendiri jadi kalau kita misalnya berhadapan dengan orang yang berbuat tidak baik dengan kita berbuat kasar dengan kita ya berbuat hal yang buruk dengan kita kita bukan melihat orangnya tapi melihat batinnya makanya tadi saya mengatakan bahwa dalam hal ini kalau misalnya tadi yang ketiga itu kan kita melupakan kita melupakan kuturan batin yang muncul tapi justru yang keempat ini adalah kita mendekatkan batin kita terhadap bentuk batin yang sedang muncul yaitu seperti tadi adalah ada kuturan batin misalnya kita berhadapan dengan orang yang membenci kita dengan tiba-tiba dengan respon yang tidak baik kebencian muncul juga dalam batin kita nah justru dengan kebencian yang muncul kita berusaha untuk bagaimana kita melihat kebencian secara dekat tetapi untuk melihat kebencian secara dekat juga tidak melihat dengan kita respon yang agresif dalam artian kita membalas dengan ketidaksukaan nah kita melihatnya dengan apa dengan detach dengan tidak melekat jadi melihat kebencian atau fenomena benci atau kejolak pikiran tersebut sebagaimana adanya hanya sekedar melihat saja memang ini juga sebuah latihan kita tidak bisa kemudian dengan serta-merta langsung bisa terampil dalam hal itu karena batin kita itu memang sudah terbiasa merespon merespon apapun objek pengalaman yang muncul tetapi kalau nanti kita membiasakan batin kita untuk sekedar melihat apapun fenomena yang muncul termasuk kotoran batin yang muncul kita melihat seperti kita misalnya kita melihat televisi ada tontonan sepak bola disana kita tidak menjadi pemain disana kita melihat sekedar melihat yaitu mereka yang sedang bermain tanpa kita melibatkan diri nah seperti itu dalam hal yang sama pada saat kotoran batin muncul kita hanya sekedar melihat nah kalau itu dilihat itu nanti lama-kelamaan kotoran batin itu akan menjadi apa menjadi kekuatannya itu menjadi hilang lemah 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 kemudian lenyap nah itu sebuah latihan sebuah latihan jadi kita juga tidak bisa ya ujuk-ujuk ya anda kan pasuran jadi tahu bahasa jawa yang ujuk-ujuk atau dengan serta-merta itu langsung bisa bisa terampil dalam itu kesadaran untuk perhatian yang sifatnya pasif atau bear attention perhatian yang apa adanya bear atau telanjang yang apa adanya nah dengan kita melatih batin kita untuk sekedar melihat objek yang muncul secara dekat tetapi tidak melekatinya nanti kotoran batin akan menjadi lenyap 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 dan lenyap atau katakan menjadi kekuatannya akan menjadi lemah lemah-lemah dan akhirnya lenyap itu yang bisa kita lakukan ada juga yang memberikan sebuah perubahan demikian jadi seperti seorang pencuri jadi kalau misalnya ada seorang pencuri datang ke rumah kita nah kepergok sama sama kita atau kepergok sama pemilik rumah pencuri itu akan lari belum si pemilik rumah itu mengangkat senjata tapi sudah lari duluan nah ada kalinya juga demikian ketika kotoran batin itu muncul dan kita tahu kotoran batin itu muncul dan kita perhatikan seserah dekat tetapi kita tidak melakukan apa-apa itu lama-kelamaan kotoran batin juga kekuatannya melemah sehingga batin yang tadinya itu terbebani tadinya itu bergerak karena kotoran batin itu menjadi semakin relax 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 dan relax pada akhirnya kotoran batin menjadi lenyap nah itu yang yang bisa dilakukan di dalam cara yang keempat ya demikiannya mudah-mudahan jadi pahami baik terima kasih kepada rekan-rekan waktu kita sampai jam 10 malam maksimal jadi saya pikir mungkin masih dipersilakan satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya oke tampaknya cukup Bante cukup ya ya cukup sudah waktunya baik baik bapak ibu saudara-saudara dengan demikian sesi tanya-jawab saya tutup terima kasih kepada Bante atas penjelasannya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya berikutnya saya akan coba membuat kesimpulan Bante seperti biasa mohon dikoreksi kalau ada salah tujuan umat mudah adalah untuk terbebas dari duka dan tujuan tersebut untuk tujuan tersebut kita harus mengetahui sebabnya dan melenyapkan penyebabnya penyebabnya adalah kekotoran batin dengan tiga akarnya yaitu kebancian keserakaan dan kebodohan dan semua jalan sang mudah dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit adalah demi untuk melenyapkan kekotoran batin tersebut tetapi permasalahan utama yang ada adalah batin dan pikiran atau pikiran kita ini tidak mudah dikendalikan pikiran terus berubah dan tidak mau diam sehingga sulit untuk dikendalikan atau dijaga untuk itu oleh sang buddha kita diminta untuk mengendalikan mengarahkan membersihkan batin agar batin menjadi diam tenang dan jernih dan disampaikan dalam witaka santana suta ada lima cara bagi orang yang sedang intens mengembangkan batin yaitu yang pertama adalah mengubah objek maksudnya jika ada objek pikiran negatif atau aku salah dhamma yang muncul langsung diubah objek tersebut menjadi hal-hal yang positif atau aku salah dhamma atau sederhananya ubah pikiran negatif yang muncul menjadi pikiran yang positif kemudian yang kedua adalah merenungkan bahaya dari kekotoran batin yang muncul kemudian yang ketiga adalah tidak memberikan perhatian kepada objek batin negatif yang muncul tersebut kemudian yang keempat adalah membuat batin menjadi relax dalam hal ini tadi disampaikan adalah kurang lebih memperhatikan dari dekat tetapi tidak dilekati dan yang kelima adalah menekan pikiran negatif tersebut dengan usaha fisik dalam hal ini tadi disampaikan oleh bante mengatukan gigi dan menekan lidah ke langit-langit dengan cukup kuat yaitu adalah lima cara yang disampaikan dalam rita kasantan nasuta pada intinya dalam damab ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk dapat mengurangi atau melanyiakan kekotoran batin demikian kesimpulan pada malam ini baik terima kasih sangat baik kesimpulannya terima kasih bye terima kasih